Intro Selamat malam peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kalau kita melihat data dari internal anis baswilan DDAI.net Dari hasil rekapitulasi suara Sementara anis baswilan 38,2% Sedangkan pramowo 48,8% Dan pak gajar 13% Ini data masih sedikit yang masuk Karena nampaknya Data-data seperti ini harus benar-benar hati-hati Di situ masih 138.000 TPS Dari 820.000 Ini masih sedikit Karena masih tinggal 700.000 sekian Yang masih belum terimput Ini yang mesti kita hati-hati disitu Bahwa data-data dari kawal anis baswedan Terus kemudian data-data dari internal sendiri Harus benar-benar hati-hati Dengan akumulasi data seperti ini Yang saya amati Bukan yang saya sebutkan tadi Bukan tidak mungkin ada nuansa putaran kedua Kalau memang ini benar-benar terjadi Tapi nampaknya hari ini Ketika melihat dengan data-data yang dipertontonkan Disitu agak gimana Karena nampaknya Begitu data-data seperti ini Ini akan menjadi catatan penting kepada kita Bahwa Tidak nyampe Tidak nyampe Berapa persen Yang seharusnya 50 persen Untuk kemenangan dari seorang Prabowo Gibran Tapi disini datanya masih belum nyampe Untuk sahabat-sahabat amin Ini rekapitulasi Direktorat pengamanan dan pengawalan suara Dir PPS tadi pagi Suara yang divalidasi secara sangat hati-hati Data lengkap ya Jika mau cek Anda dapat akses DAE.net ya Yang sukses selalu Ya kita lihat saja begitu kan Ternyata masih 38 persen Dan Prabowo Gibran 47,8 persen Dan Ganjar yaitu adalah 13 persen Sama Secara akumulatifnya begitu kan ya Secara akumulatifnya dengan Apa namanya Dengan apa yang ada saat ini Begitu secara akumulatif Ya sama mereka begitu Artinya Dengan data-data seperti ini Bukan tidak mungkin yang Saya katakan sejak awal Begitu kan ya Untuk bisa Mengetahui situasi Politik saat ini Begitu Jadi Saya pribadi berasumsi Bahwa Apakah nanti Kalau tidak nyampe 50 persen Akan terjadi Dua putaran Ya mari kita baca Komentar-komentar Dari netizen ya Disini Bahkan Dari beberapa Apa namanya Kesalahan dari CNN Terus kemudian Dari yang lain Banyak ya Muncul spekulasi disitu Begitu kan ya Bahkan ya Salah satunya Rilkon Ya Kuikon dari Timnas Amin Yang saya sebutkan tadi Begitu Yang saya heran itu Bahwa selu sebagai pengawas Tapi tidak membentuk Suatu sub badan Yang bertugas juga melakukan Penghitungan sebagai data Pembanding Maksudnya tidak bisa Bentuk sub badan Auditor Yang berfungsi Melakukan audit Terhadap data DPT Dan data perhitungan suara Setidaknya kan Sebenarnya Harus mengawasi betul KPU juga Diawasi dan sebagainya Begitu Seharusnya kan seperti itu Begitu kan Artinya apa Artinya benar-benar Diawasi Begitu Jadi kalau seumpama Tidak diawasi Dan sebagainya Kan Akan menjadi rancu Disitu Begitu kan Ya Bahwa KPS Bawaslu Tiba-tiba Mengatakan Tidak ada kecurangan Tidak ada ini Tidak ada itu Jadi Ya Menurut saya pribadi Apa sih pekerjaan Dari Bawaslu itu Begitu kan Kalau itu-itu aja Begitu kan Penyelesaian kasus Sirekap itu Sangat mudah KPUD cuma perlu Semua press Dan menyampaikan Bahwa mulai tanggal Sirekap sudah siap Dan menggaransi Data yang tampil Jadi kita lihat saja Dari data-data Amin disitu Begitu kan Nampaknya Bawaslu Dan Ya Mesti kita bersabar Terlebih dahulu Karena Kita nunggu Keputusan-keputusan Yang ada Sengketa yang ada Karena hak angket Masih bergulir Sana-sini Untuk menjadi Titik temu disitu Begitu kan Data yang cukup Menjadi Validasi yang Akurat Begitu kan Ya Dari tim Internal Amin Sendiri Ya ini Begitu kan Jadi Tidak sampai 37% Dan 48% Akan terjadi Dua putaran Kok beda jauh Dengan tipi bank Apakah temuan begini Terima oleh KPU Atau minimal Disamakan Dengan temuan Hasil mereka Ini selesai Ngitungnya Tahun berapa Katanya begitu Dari 280 ribu Karena mesti Hati-hati Begitu kan Mesti hati-hati Disitu Karena Kalau tidak Hati-hati Ya Mesti Akan-akan Terjadi sesuatu Yang kemudian Mereka Apa namanya Akan ada Nuansa-nuansa Politik yang kemudian Mereka Apa namanya Mereka takut Ada indikasi itu Begitu kan Maka Saya sejak awal Sudah mewanti-wanti Sebenarnya Begitu kan Ya Data-data itu Apakah nanti Sinkronisasinya Sebagai data akurat Begitu Di Di sengketa ini Begitu kan Karena nanti ada Sengketa Di MK Terus kemudian Ada Apa namanya Ada HAK Juga akan bergulir Begitu kan Maka disinilah Yang kemudian Kalau kita Menurut data ini Ya Ini akan terjadi Dua putaran Ya Karena 2% lagi Kalau Prabowo naik 50% Jelas Prabowo yang menang Disitu Begitu kan Kalau KPU kan Sudah tidak bisa dihitung Prabowo sangat naik Disitu Begitu kan Drastis 71 juta Ya Versus dengan 30 juta Itu berapa selisihnya Itu sangat banyak selisihnya Begitu kan Maka Saya Apa namanya Menunjukkan dengan Sikap yang Gentle Begitu kan Kita apapun Apapun yang kita lakukan Kita harus hormati Apapun itu Begitu kan Karena kita Sebagai manusia Kalau hanya Berpatokan pada Asumsi-asumsi Oh parang-arang saya kira Agak jauh Begitu kan Maka Kita lihat saja Data-data seperti ini Begitu Akurasinya bagaimana Terus kemudian Data D yang di input Masih 138 TPS Begitu kan Masih sisa 600 ribu Begitu kan Kalau dihitung sampai Satu bulan Bisa mereka Begitu Tapi kita tunggu saja Begitu kan Karena Trafik dari Grafik dari mereka Naik turun Begitu Naik turun Naik turun Dan sebagainya Maka Saya katakan bahwa Bukan tidak mungkin Akan terjadi Nuansa politik Dua putaran Tapi nampaknya Agak sulit Begitu kan Karena KPU yang resmi Ya disitu Sebagai Rujukan mereka Sebagai kemenangan Bagi Paslon 02 Tapi kalau ada Duga-dugaan Sengketa ini Sengketa itu Terus kemudian Ada duga-dugaan Kecurangan Bisa disengketakan Bukan tidak mungkin Ini dibatalkan Atau bisa diulang Begitu kan Ya Pencoblosan ini Atau setidaknya Dua putaran Nah Oke Mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel HOD dari podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadi youtube HOD dari podcast Rakyat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!